Direktur Indostrategi Riset & Consulting, Arief Nurul Imam memprediksi ada tiga partai politik yang berpotensi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tiga parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional, PAN. Syarat maju Pilpres adalah mendapatkan dukungan parpol, ujar Arief, pada Kamis, 25 Februari 2021. Karena itu, kata dia, pilihannya Anies Baswedan bisa masuk parpol yang belum memiliki figur untuk diusung. Kedua, Intens melakukan pendekatan ke parpol yang potensial mau mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Arief menuturkan, kalau melihat peta politik hari ini, Anies Baswedan bisa komunikasi dengan PKS, Nasdem, dan PAN. Saya kira tiga parpol tersebut yang potensial mengusung dia, apakah kemudian harus masuk parpol atau berada di luar sangat bergantung dinamika politik, pungkasnya. Sebagai catatan, jika PKS, Nasdem, PAN sepakat mengusung Anies Baswedan, maka sudah memenuhi syarat PT 20%. Gabungan kursi PKS, 50, Nasdem, 59, PAN, 44, total 153 kursi atau 26% dari 575 kursi DPR.